Kegat ulang cibo-cibo ya teman-teman di video kali ini kita bakal gak bahas tentang pertandingan Portugal menghadapi Belgia ataupun Belanda menghadapi Republik Ceko ataupun membahas tentang penundaan piala wali kota Solo bukan kita bukan membahas hal tersebut namun di video kali ini semoga bermanfaat teman-teman ya aku bakalan menjelaskan bagaimana sistem analisis teman-teman jadi kan teman-teman sudah sering melihat analisis yang telah aku tampilkan di dalam video ini nah di video ini aku bakalan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan menganalisis pertandingan sepak bola ataupun menganalisis permainan dari seseorang misal bagaimana permainan dari Lionel Messi bagaimana permainan dari Cristiano Ronaldo ataupun bagaimana permainan dari Barcelona Arema, Persib, Persipura, Man United dan seluruhnya teman-teman nah jadi di video ini aku bagi menjadi dua tahapan yang penting yang harus teman-teman simak dan harus teman-teman pahami pertama apa langsung kita masuk ke inti pokoknya teman-teman ya yang pertama kita harus melihat dan merumuskan apa yang penting ketika tim yang kita analisis itu menguasai bola nah contoh build up serangan teman-teman ketika kita melihat Barcelona ataupun Arema ataupun siapa teman-teman ketika melakukan build up serangan itu teman-teman harus memperhatikan bagaimana mereka membangun serangan dari penjaga gawang contoh Ter Stegen menguasai bola teman-teman nah itu teman-teman saksikan bagaimana Ter Stegen menguasai dan membangun bola nanti bahkan terlihat bentuk pola teman-teman apakah ketika membangun serangan menggunakan pola 3-4-2-1 ataukah 4-2-3-1 ataukah 4-3-3 ataupun 4-4-2 teman-teman sampai situ jelas ya teman-teman terlihat juga dari situ apakah permainan dari tim yang kita analisis itu bermain dengan bola-bola pendek ataukah langsung bola-bola direct teman-teman jadi poin pertama yang harus teman-teman amati tim yang teman-teman analisis bagaimana ketika dia membangun serangan dari penjaga gawang apakah memanfaatkan bola-bola pendek dari dua center back yang terdekat ataukah langsung melakukan direct-direct nah nanti dari situ teman-teman kelihatan bagaimana juga pola formasi yang mereka gunakan sampai situ jelas teman-teman ya banyak sih yang bisa di-correct dari ketika mem-build up membangun serangan dari penjaga gawang ketika kita melakukan analisis yang kedua teman-teman ini penting ada nggak ketika kita melakukan analisis terhadap tim yang kita analisis menggunakan pemain nomor 6 pemain nomor 6 ini apa teman-teman gelandang yang tugasnya menjemput bola ke belakang nah contoh kalau di Indonesia nggak usah terlalu jauh-jauh banget di luar teman-teman peran tersebut dimainkan oleh Evan Dimas ketika di bawah Sohan Sergio Parias Evan Dimas turun ke bawah menjemput bola dia berperan sebagai pemain nomor 6 nah jadi kalau misalnya teman-teman melakukan analisis terhadap tim yang teman-teman analisis perhatikan juga ada nggak menggunakan pemain nomor 6 yang menjemput ke bawah membantu serangan teman-teman dari bola-bola pendek itu poin yang paling penting teman-teman jikalau tidak ada pemain nomor 6 teman-teman kembangkan mungkin mereka bermain dari sisi sayap menggunakan peran pullback ataupun wingback teman-teman sampai situ jelas teman-teman nggak ada pemain nomor 6 mungkin mereka bermain di ataupun memanfaatkan peran-peran dari wingback ataupun pullback nah jadi disitu teman-teman bisa memahami bagaimana permainan secara singkat dulu ya tim yang teman-teman analisis kemudian kita masuk ke pola bagaimana mereka menggunakan ataupun masuk ke sepertiga akhir permainan lawan apakah menggunakan permainan dari sayap menggeser bola tersebut ke sayap dengan meletakkan lebih banyak jumlah pemain ataukah bermain dari area tengah itu teman-teman saksikan saja kelihatan banget tuh ketika kita melakukan analisis kelihatan tim kita bermain menggunakan sayap mereka bakal banyak menumpuk sayap baik itu 1, 2, 3 pemain bahkan tujuan apa kalau diletak di posisi sayap 3 pemain untuk lebih unggul daripada pemain lawan ketika lebih unggul daripada pemain lawan otomatis masuk ke gawang lawan itu lebih mudah daripada sama imbang jumlah pemainan teman-teman sampai situ clear ya teman-teman ataupun ketika mereka sudah menguasai bola ingin masuk ke daerah jantung pertahanan lawan teman-teman saksikan juga apakah mereka menggunakan permainan bola-bola pendek ataukah langsung melakukan direct ataupun crossing teman-teman sampai situ jelas ya udah nih mereka melakukan build up serangan baik itu menggunakan pemain nomor 6 ataupun tidak menggunakan pemain nomor 6 ataupun memanfaatkan wingback mereka berhasil masuk ke daerah permainan lawan teman-teman saksikan apa mereka lakukan memanfaatkan sisi sayap ataukah langsung melakukan bola-bola direct langsung ke depan teman-teman hal itu teman-teman saksikan saja amati memang harus sabar ya teman-teman ya nah kemudian poin selanjutnya ada nggak rotasi gerakan individu dalam skema yang mereka lakukan kalau mereka melakukan permainan dari sayap dengan overload 3 lawan 2 2 lawan 1 teman-teman ada nggak perubahan posisi misal ketika dari sisi kanan Lionel Messi menguasai bola ada nggak pemain lawan atau bukan pemain lawan ada nggak pemain Barcelona yang membantu Messi yang tadinya posisinya berada di striker tengah turun ke area sebelah kanan ada nggak pemain-pemain seperti itu atau nggak sederhana teman-teman pemain yang berada di gelandang kanan tiba-tiba membantu melakukan serangan dari area kanan membantu Lionel Messi itulah rotasi perpindahan teman-temannya ataupun Messi masuk ke tengah striker tengah contoh kita buat teman-teman Griezmann turun ke kanan rotasi-rotasi tersebut teman-teman tujuan apa selain memanfaatkan pergerakan tanpa bola mengecoh lawan hal tersebut ada apa nggak teman-teman saksikan ketika teman-teman melakukan analisis kemudian bagaimana mereka melakukan ekskusi finishing di dalam kotak penalti apakah mereka memanfaatkan permainan progresif umpan-umpan teman-teman 1-2 sentuhan yang cepat ataukah mereka melakukan umpan cutback crossing dan lain sebagainya ataukah skema-skema yang lain teman-teman saksikan di dalam analisis ataupun video yang teman-teman saksikan sampai situ jelas teman-teman ya atau lagi poin selanjutnya ada nggak dia rekan ataupun pemain tim tersebut yang mengandalkan individualistis nah itu pun teman-teman ambil poin untuk teman-teman masukkan di analisis yang teman-teman akan saksikan ataupun sajikan sampai situ jelas teman-teman itu ancaman-ancaman individu hampir menjadi concern setiap analisis ketika melakukan analisis di satu match ada nggak di setiap individu permainannya ngeri nggak bagus nggak itu menjadi titik fokus juga dan terakhir teman-teman penting nih tadi kan udah semua open play permainannya permainannya sampai berlibat kan nah strategi set piece bola-bola mati pre-kick teman-teman itu harus teman-teman saksikan dan harus teman-teman concern perhatikan contohnya kalau teman-teman saksikan Sintayong ketika menghadapi ataupun bukan bermain bersama tim nasi Indonesia di kualifikasi piala dunia itu set piece-nya teman-teman menggunakan pola taktik skema teman-teman strategi nah itu harus teman-teman saksikan juga dan harus teman-teman cermati itulah beberapa poin yang penting ketika teman-teman saksikan tim yang ingin di analisis ketika menguasai bola nah itu poinnya teman-teman ketika menguasai bola hal tersebut yang harus teman-teman perhatikan nah beda cerita ketika tanpa menguasai bola tadi kan dengan menguasai bola sekarang dengan tanpa menguasai bola sekali lagi teman-teman sekarang dengan tanpa menguasai bola poin pertama teman-teman bahwa apakah mereka tim yang tanpa menguasai bola tersebut teman-teman memaksa permainan lawan yang menguasai bola untuk menembus pertahanan mereka mereka memaksa untuk bermain ke sisi sayap ataukah langsung melakukan pressure ataukah bagaimana teman-teman nanti kelihatan tuh ketika misalnya Barcelona menguasai bola tiba-tiba lepas bola lawan mendapat bola kemudian bagaimana respon Barcelona mengajak lawan bermain ke area sayap atau langsung melakukan pressure memutus ataupun melakukan tactical fall pelanggaran yang bersifat strategi teman-teman atau ketika poin kedua tanpa menguasai bola teman-teman apa yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan analisis terhadap tim yaitu ada gak pemicu nah misal ketika Messi menguasai bola direbut teman-teman bola tersebut oleh misalnya Sergio Ramos nah pada momen tersebut apakah ketika ada pemicu tersebut pemain Barcelona langsung melakukan penutupan ataukah mundur tidak melakukan penutupan lebih bersifat mundur teman-teman ataukah ketika ada pemicu langsung 2 lawan 1 3 lawan 2 dan lain sebagainya diupayakan unggul jumlah pemain yang tanpa menguasai bola sifatnya tujuan apa untuk mendapatkan bola lagi seperti itu teman-teman ya kemudian bagaimana strategi mereka teman-teman ketika tanpa menguasai bola nah tadi kan kita ambil contoh ya Barcelona dominan pada akhir-akhir ini menggunakan 3-5-2 ataupun 3-4-2-1 nah ketika mereka tanpa menguasai bola Barcelona teman-teman ketika mid block pertengahan teman-teman ataupun low block sudah sampai ke jantung pertahanan Barcelona mereka biasa menggunakan pola berubah menjadi 5-3-2 nah itu harus teman-teman perhatikan juga tadi mereka melakukan serangan menggunakan 3-4-2-1 ketika mereka bertahan mereka merubah pola mereka menjadi 5-3-2 nanti dari situ kelihatan bagaimana skema mereka melakukan serangan bagaimana skema mereka melakukan pertahanan sampai situ nanti kelihatan teman-teman kemudian poin selanjutnya bagaimana transisi dari tim yang kita analisis kita ambil contoh lagi Barcelona teman-teman ketika mereka kehilangan bola transisi mereka bagaimana apakah langsung menekan balik lepas bola pemain Messi lepas bola tekan balik ataukah seperti yang poin sebelumnya teman-teman mundur terus semua ke belakang tanpa ada penekanan tanpa ada pressure yang dilakukan sama juga poinnya teman-teman seperti pemicu tapi itulah lebih ditekankan apakah mereka menjaga main-to-main marking ataukah mereka menjaga main-oriented pressure dan lain sebagainya itu kelihatan nanti dari itu semua teman-teman kemudian ketika lawan menguasai bola dan diputus kembali oleh Barcelona berupaya untuk mendapatkan bola tersebut bagaimana konsep permainan tim yang kita analisis apakah mempertahankan bola ataukah berusaha menyerang dengan cepat kalau contoh Barcelona teman-teman ketika lawan melakukan serangan ke gawang Barcelona Barcelona memutus Barcelona lebih concern mempertahankan bola daripada berusaha menyerang balik dengan cepat nah jadi dari situ kelihatan juga nanti dan terakhir teman-teman yang harus kita perhatikan juga yaitu set-piece ujung-ujungnya bola mati bagaimana ancaman yang dilakukan lawan ketika memanfaatkan bola mati jadi itu kurang lebih teman-temannya ada dua hal penting apa yang harus kita perhatikan ketika tim yang kita analisis menguasai bola dan yang kedua apa yang harus kita perhatikan ketika tim kita tidak menguasai bola sampai situ jelas dan semoga video ini bermanfaat teman-teman kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa yang harus kalian lakukan see you the next video bye